Pemerintah Kabupaten Landak akan segera mengeluarkan status KLB Rabies, menyusul meningkatnya kasus gigitan hewan penular Rabies. Penetapan KLB diharapkan mempermudah upaya pencegahan dan penanganan kasus Rabies. Dalam upaya penanganan kasus Rabies, Dinas Kesehatan Kabupaten Landak melaksanakan rapat koordinasi lintas sektor, termasuk melibatkan Kepala Desa hingga Puskesmas. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Landak Subandri mengatakan koordinasi dalam upaya mempermudah langkah pencegahan untuk menekan kasus Rabies yang semakin tinggi. Subandri mengatakan pemerintah Kabupaten Landak akan segera menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB Rabies. Sebab hingga April, tercatat kasus gigitan hewan penular Rabies mencapai 607 kasus, terbanyak di bulan April ada 313 kasus. KLB ini kan artinya semua kebijakan nanti kan ditanggung jawab Kabupaten. Jadi masalah pendanaannya, kemudian ada hal-hal yang perlu dilakukan bersama-sama, antara Pembelian Kabupaten Landak artinya koordinasi antara lintas sektor dan lain sebagainya. Subandri menambahkan penetapan status KLB Rabies hanya tinggal menunggu penanda tanganan dari PJ Bupati Landak setelah melalui sejumlah kajian.